Pemirsa Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mempertimbangkan peningkatan mandat biofuel menjadi B35 untuk Indonesia dan B20 untuk Malaysia dalam peningkatan konsumsi dalam negeri. Hal tersebut untuk mendukung implementasi kebijakan energi terbarukan dan komitmen bersama guna memastikan upaya Advocacy Council of Palm Oil Production Countries atau CPOPC untuk minyak sawit berkelanjutan akan terus dilakukan. Negara-negara produsen sawit diajak memanfaatkan momentum meningkatnya permintaan minyak sawit dunia sekaligus terus mendorong pengakuan terhadap daya saing sawit berkelanjutan secara global. Dalam pertemuan tingkat Menteri Council of Palm Oil Production Countries atau CPOPC ke-10 di Bali, Indonesia dan Malaysia sepakat mempertimbangkan peningkatan mandat biofuel menjadi B35 untuk Indonesia dan B20 untuk Malaysia. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi krisis pangan dan energi dan memenuhi pasar minyak sawit dunia di tengah meningkatnya ketegangan di Ukraina. Oleh karena itu kerjasama Indonesia dengan Malaysia menjadi sangat penting karena ini menjadi kunci pada saat 5,5 juta vegetable oil yang berasal dari Ukraine belum bisa keluar secara perlu. Jadi kami yakin bahwa Indonesia dan Malaysia akan menjadi global champion untuk edible oil di mata dunia. Terlalu bisa berlangsung. Indonesia dan Malaysia yakin bahwa permintaan minyak sawit akan tetap kuat di tahun 2022 dengan terbukanya sektor ekonomi dan perbatasan internasional terutama di sektor pangan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, AINUS melaporkan.